Fakta itu banyak, kebenaran hanya satu. Bisnis, bisnis sendiri ialah di mana seseorang menjual, membuat, atau menukarkan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis sendiri, seseorang berusaha menciptakan sebuah ide-ide baru dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain. Namun siapa sangka, ada beberapa ide bisnis yang cukup aneh, yang bikin siapa saja yang mengetahuinya pasti bakalan terkejut. Bisnis apakah itu? Dan inilah 5 bisnis teranai di dunia yang berhasil dirangkum IQ Fakta kali ini. Hangover Helpers, jasa membantu orang yang mabuk. Di negara kita sendiri, mabuk bukanlah tradisi yang dianggap wajar. Namun, beda halnya di Colorado, hal ini dianggap sebagai gaya hidup yang biasa. Orang-orang di negara tersebut seringkali mengadakan pesta hingga mabuk dan membiarkan tempat pesta kotor dan tak terurus. Dari peluang itulah yang akhirnya menjadi sebuah hidup bisnis yang cukup menguntungkan bagi dua orang mahasiswa asal Boulder, Colorado. Mereka berdua mengerti bahwa orang mabuk sulit bangun dan kembali ke kehidupan normal dengan cepat. Mereka berdua akan datang ke rumah konsumen dengan membuatkan burrito, yakni semacam sarapan khas Meksiko dan gatora di minuman berenergi. Kemudian, dilanjut dengan membersihkan rumah bekas pesta termasuk mencuci piring, panci, dan mendaur ulang botol-botol bir bekas. Terlihat sepeli ya, namun ide bisnis dua mahasiswa ini ternyata sukses dan telah diundang Forbes Magazine, serta detail show Regis & Keli sebagai sebuah inspirasi mahasiswa untuk bekerja paruh waktu menghasilkan uang. Nomor 4 Ringka Chicken Jasa penyewaan ayam Ingin menjadi peternak ayam, namun bingung memulainya. Ringka Chicken telah menyediakan sebuah paket berternak ayam selama musim panas seharga 250 dolar atau sekitar 3,5 juta rupiah. Dengan paket tersebut, Anda bisa merasakan sebuah sensasi beternak ayam. Hal tersebut sangatlah cocok untuk yang ingin mulai bisnis peternakan, namun masih belum yakin akan berhasil atau tidak. Itu bukan hanya pelajaran beternak, Anda juga bisa menjadikannya sebagai hiburan di musim panas. Nomor 3 Tesma Simples Jasa tempat membanting barang saat marah Terkadang di saat kita kesal maupun marah, ingin rasanya membanting suatu barang untuk meredakan stresnya. Tetapi, mungkinkah kita harus menghancurkan barang-barang rumah yang bernilai? Pastinya kita akan merasa kecewa setelah amarah meredakan telah menghancurkannya. Namun, jangan khawatir karena di Tokyo ada sebuah jasa yang menyediakan tempat dan menjual barang-barang khusus untuk dibanting. Kamu bisa membeli piring, cangkil, atau apapun itu, dan melentarkannya di ding-ding. Di sini, kamu juga bisa mengeluarkan sumpah serapah, menginjak apapun, dan melakukan segalanya untuk menghilangkan amarah. Menarik sekali bukan jasa satu ini? Nomor 2 Dono Oedon Marketplace jual-beli cincin pertunangan Ide bisnis ini lahir dari kisah Josok Perman yang ditinggalkan oleh tunangannya hanya dalam waktu tiga bulan. Padahal ia sudah bekerja keras mencari uang untuk membeli cincin pertunangan. Yang mengejutkan, saat ia menjual cincin tersebut ke penjual cincin. Penjual cincin tersebut hanya membanderonya dengan harga 3.500 USD atau sekitar 49,7 juta rupiah. Padahal Oedon membelinya dengan harga 10.000 USD atau sekitar 142 juta rupiah. Ia pun berkata bisnis yang ia lakukan sekarang ini berbasis web, di mana penjual yang mungkin pernah mengalami hal serupa ingin menjual cincinnya dengan harga yang wajar. Bukan hanya cincin pertunangan, cincin apapun yang berharga bisa dijual dan dibeli di marketplace ini. Nomor 1 Backbed Barrier Jasa Membasmi Serangga di Hotel Jika Anda mungkin pernah menginap di hotel dan terkena tungau atau serangga menggangu lainnya, pastinya sangat menyebalkan sekali bukan? Maka dari itulah, seorang pria yang bernama Tonga Abrams melihat hal ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan dengan menyediakan peralatan pembasmi tungau dan serangga. Abrams pun juga menyediakan spree khusus anti-tungau dan perlengkapan pembasmi tungau lainnya. Sebagian orang pun mengganggap, ide bisnis yang dilakukan Abrams ini konyol karena siapa yang mau membuang uang hanya untuk membeli alat ini. Namun siapa sangka, bisnis inilah yang ternyata sukses di pasaran. Dan itulah 5 bisnis terangga yang menuai kesuksesan yang berhasil dirangkum IQ Fakta kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bisnis IQ Fakta. Sekian dan terima kasih.